hai oke kita mau nge-review cara kerja saklar kartu ya card for power isrbk for power merek masco nah disini ini sebagai powernya ya kartu ini jadi juga sama disaklak hotel ya saklar yang ada di hotel kartu ya yang menggunakan kartu ya jadi lebih menghemat listrik ini dia ya gimana cara kerjanya kita lihat dulu di dalamnya ya nah ini bagian belakang ini untuk nempel baut ya nempel baut ini baut dari sini kemari nah disini disini ada empat terminal ya empat terminal nah disini ada lihat ya kelihatan misalnya ada netral netral sini ada L out L in jadi netral netral ada out dan in nah berarti in ini adalah kesumber kesumber ya sumber tegangan sementara out adalah ke beban atau ke lampu sementara netralnya disini ada dua ada dua satu dan dua ini di pasti terhubung ya bisa kita lihat kita cek pakai multitester kita tes terke kita buat ke um cek tes ada yang belum masuk oke nah coba kita coba netralnya berhubung ya berhubung ya sini ada sini juga nggak ada sini juga nggak berhubung ya nggak berhubung Hai dulu kartunya oke netral netral jadi kalau seperti ini ini kita kasih kabel ini in ini out ke beban ini netral jadi ada dua, satu sumber dan satu lagi kita masukkan ke beban nah disini akan saya contohkan untuk satu buah lampu dan menggunakan lampu pilot buah lampu, lampu pilot jadi sebenarnya bisa beberapa lampu karena disini kelihatan ya, ini ada nah dia disini sanggup nyuplai 16 amper 250 volt 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz jadi saya akan coba hanya dengan buah lampu, lampu kecil ya oke, kita coba kita kasih beban ini ada bebannya lampu pilot ya, lampu pilot sudah saya masukkan ini pasai, ini netral ya, jadi kita tinggal hubungkan ini pasanya ya pasai tadi ya tadi ini pasai yang ini untuk lampu berarti kita masuk ke out ini tadi out disini ya ini out out kita masukkan ke out kita longgari dulu masukkan kita kunci nah, satu lagi netral ya netral nah, kalau dalam menyambung ini setelah buka kita tutup ini ya biar kuat nah, kalau panjangan kita bisa potong ya ini saya menggunakan cream pink ya netral tadi netral ini kan di paralel bisa di paralel ya ini dua ya netral tadi kita ambil salah satunya jadi saya buat biar sama ini out berarti ini in berarti disini saya buat juga netral out nanti yang ini netral in sama ini pasai in ini pasai out ya oke, ini kita kendurin dulu oke, sudah ketat ya nah, sekarang tinggal ke sumber ini saya juga menggunakan kabel yang sama ya kuning dan biru biru adalah netral ya disini saya menggunakan kode warna yang benar kadang-kadang karena tidak ada warna kabel yang benar maka saya kadang-kadang membuat warna kabel sembarangan ya tapi ada warna-warna kabel yang sudah khusus ya netral itu adalah biru ya oke, biru netral oke kita masukkan kita kunci nah, dalam menguncinya harus kuat ya karena kalau tidak kuat bisa menimbulkan busur api dan bisa terbakar oke sudah kuat ini, satu lagi untuk untuk sumber sumber ya sumber ke tegangan oke oke, sudah ya jadi ini dia ke lampu ini yang ke lampu sorry oke ini ke lampu ini yang ke lampu nah, ke lampu dan ini yang ke sumber ya sumber dari ini saya buat memang dari ini sumber in ini out ke beban ini netral ya netral sumber ini netral ke beban oke kita masukkan ke stop kontak stop kontak ya sumbernya ke stop kontak apa yang terjadi ya ntar ya oke ini saya naikkan disini oke lebuhnya nah saya masukkan dulu ya perhatikan ya jangan terbalik pasanya dimana netralnya dimana yang kuning tetap pasanya oke kita coba oke nah ini ya sudah terhubung ya kalau terhubung disini ada seperti cahaya ya di dalam ada seperti cahaya merah ya oke ini lampunya masih off ya nah jadi mengoperasikannya harus dengan saklar ini ini saklarnya ini ya saklar ini berfungsi kalau ada kartu ini ya kartunya saklar kartu kita coba nah dalam mengoperasikan lihat ya disini ini contoh kartunya ya jangan terbalik disini yang masuk ya ini masuk jadi perhatikan masuk hidup ya jadi kalau dah pas dia hidup hidup jadi pada saat kita tarik kartu ini apa yang terjadi lampunya tidak langsung mati tapi butuh beberapa saat agar mati ya jadi dia ada seperti timer di dalamnya ya nah kita tunggu beberapa saat mati ya nah kalau kita ganti dengan kartu lain apakah masih bisa hidup kita coba ya saya buat kartu ATM bisa hidup tidak kita coba nah rupanya dengan kartu ATM juga bisa hidup ya nah kita coba cabut tunggu beberapa saat mati ya nah coba kita coba dengan menggunakan kartu KTP apakah bisa coba bisa jadi sembarang kartu bisa ya yang penting ukurannya sama sama seperti kartunya sama ya nah sama yang penting ukurannya sama ya jadi beginilah cara mengoperasikannya ya jadi pada saat kita masuk ke ruangan kita masukkan ini ke ke saklar kartu tersebut sehingga lampunya akan menyala lampunya menyala jadi pada saat kita mau keluar dari ruangan kita tinggal copot kartu nah beberapa saat sebelum kita copot kita akan masih ada di ruangan jadi nanti lampunya akan mati sendiri ya jadi ini biasanya menjadi saklar utama di ruangan di hotel-hotel ya gunanya adalah untuk menghemat energi ya oke demikianlah cara menggunakan saklar kartu ya sekian dan terima kasih jangan lupa di subscribe ya